yang terakhir adalah jarur lampu penerangan 2 oke sahabat rangkaian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar semua sahabat saya doakan sahabat semua dimanapun dan kapapun sahabat berada saya doakan sahabat dalam keadaan sehat-sehat selalu panjang umur dan murah rezeki amin oke dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang atau pembagian MCB dengan daya 1300 volt ampere dimana sudah kita ketahui kalau 1300 MCB nya 6 ampere dan 2200 MCB nya 10 ampere dan seterusnya oke sebelum lanjut ke video nya saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah mampir oke langkah pertama sudah saya disiapkan ini MCB nya kita anggap ini adalah MCB dari meteran yang sebesar 6 ampere kemudian box MCB group saya pakai yang 8 group walaupun kita mau memakai 4 group 4 MCB oke kita akan buka dulu ini cover nya ini kemudian beberapa MCB seperti ini kemudian nanti sebagai simulasinya ini kita siapkan kabel untuk stop kontak nya kemudian kabel jalur untuk lampu nya oke sahabat ya kita akan mulai dulu kita buka cover MCB nya seperti ini oke sahabat ya kita buka ini cover nya kita singkirkan dulu kemudian ini adalah kabel yang dari meteran kalau bisa sahabat ya 3x4 atau 3x2 kita masukin nah seperti ini kalau MCB metra nya 6 ampere maka di box MCB juga ada 6 ampere ya seperti ini sahabat kalau membagi ini 6 ampere semua misalnya ada 3 bergantung kebutuhan sahabat semua di lapangan misalnya kebutuhan sahabat MCB 1 2 3 dan 4 mungkin sampai 4 MCB MCB yang 6 ampere mungkin kita nyalakan untuk stop kontak misal AC dan sebagainya yang 4 ampere kita gunakan untuk penerangan atau lampu seperti itu sahabat ya kita akan menggunakan MCB 6 ampere ini sebagai MCB incoming atau MCB utama dengan cara pemasangannya seri sama MCB yang ada dimeteran kemudian ini sebagai MCB pembatasnya pembagiannya mungkin untuk stop kontaknya kemudian MCB 2 untuk lampu penerangan silahkan silahkan sahabat atur sendiri untuk lampu penerangan kemudian satunya lagi adalah untuk penerangan lampu di atas misalnya kalau rumah sahabat tingkat seperti itu barangkali kenapa jadi pemasangan MCB yang ini seri sebagai MCB incoming jadi kalau terjadi turun tegangan maka kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menaikkan MCB yang ada di meteran jadi akan lebih praktis kalau sahabat pasang sebagai MCB utama disini jadi kalau terjadi sesuatu atau konsulatif maka akan turun yang disini jadi sahabat tinggal naikkan disini makanya kita akan samakan MCB incoming ini sebesar 6 ampere sama dengan MCB yang ada di meteran ini kita akan mencoba 6 ampere sebagai MCB incoming atau utamanya kemudian inilah MCB 1, 2, dan 3 adalah sebagai MCB pembatasnya oke ya kita akan kerjakan langkah demi langkah kita keluarkan dulu MCB nya oke sahabat semua sudah terpasang seperti ini ya jangan bingung sahabat ini saya ulangin lagi ini jalur yang dari PLN MCB meteran masuk kesini yang ini 3 kabel yang ini adalah SP crown nya warna kuning hijau kemudian coklat adalah fasa atau strum nya kemudian yang biru adalah netral atau nol nya kemudian ini adalah grup kabel untuk grup stop kontak nya kemudian ini ada lampu penerangan nya lampu penerangan 1 lampu penerangan 2 oke teman ya seperti itu oke pertama kita akan kerjakan dulu yang grounding nya top ground nya kita gabungkan kesini oke saya kupas dulu oke sudah dikupas kita masukkan kesini kemudian yang satu lagi micron yang ke stop kontak oke yang pertama sudah kita pasang kemudian berikutnya adalah kita akan memasang nol nya atau netral nya ini yang dari metran biru ini kita gabungkan semua yang warna biru ini dan masuk ke dalam sini oke ya kita kendorkan dulu yang ini oke akan saya pasang ke jalur lampu satunya ya yang biru dari jalur lampu kedua aku pas dulu sebentar ini biru yang dari jalur lampu dua kita masukkan dan kita baut kemudian ini jalur biru yang dari stop kontak nya kita gabung juga disini nah kemudian yang 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 adalah biru dari metran dari MCB kita gabung disini harus benar-benar kencang ya sobat oke oke kita rapihkan supaya tidak menganggu MCB nya nanti ini adalah jalur fasanya atau jalur arusnya ini dari MCB ini jalur arus ke stop kontak kemudian ini jalur arus ke masing-masing ini jalur ke lampu penerangan satu ini ke lampu penerangan dua terah nanti sahabat atur ini untuk penerangan di mungkin lantai atas yang ini lampu bawah lantai bawah yang ini untuk pembagian grupnya cuman saya pasangkan lampu untuk contoh aja ya lampu bawah ini atas jadi sahabat tinggal atur aja di lapangannya kemudian jarum kontak adalah untuk yang besar seperti AC kulkas mesin air nanti bisa juga dibagi lagi untuk atas dan bawah bila diperlukan seperti itu jalurnya ini hanya simulasi aja sahabat kembangkan sendiri untuk pemasangan kurang lebih seperti ini ground hanya untuk yang stop kontak aja jadi untuk jarum lampu tidak menggunakan ground oke kemudian kita terakhir adalah memasangkan MCB nya jadi saya akan pasangkan satu dulu sebagai MCB incoming nya adalah memakai 6A oke saya akan sambungkan dulu ya dari yang dari MCB yang ini akan saya sambungkan ke sini dan kita kupas kemudian supaya lebih kencang kita tekuk nah seperti itu teman kemudian kita pasang ke sini tinggal kita kencangkan ingat sahabat ya ini dari output jadi ini output dari MCB metran PLN masuk ke box MCB ini sebagai MCB utama untuk box MCB pembaginya terserah sahabat ini bagaimana di lapangan diatur misalnya membutuhkan yang agak besar arusnya maka memakai yang 6A kemudian yang untuk penerangan lampu itu kita pakai 4A ini mungkin 6A akan memberikan distribusi atau kontribusi yang besar arusnya kita pakai 6A sini kemudian output dari sini masuk ke sini dengan cara di jumper pakai sisir MCB kalau tidak ada kita bikin seperti ini seperti ini kita tinggal jumper seperti ini kita jumper seperti ini kemudian kita kencangkan kalau pengen bagus tapi pakai sisir MCB kita kencangkan seperti ini sudah kita jumper dan kita pasang ingat tarik dulu oke kita balik ini sebagai input nya tadi sekarang output ke masing-masing stop kontak ini lampu satu lampu penerangan dua oke seperti itu kawan ya kita akan kupas dulu oke kemudian kita bengkokkan seperti ini nah seperti itu ya sobat oke kita akan sambungkan output yang ke ininya ini yang ke jalur stop kontaknya kita masukin sini kemudian kita kencangkan kemudian ini jalur penerangan lampu satu masukin ke sini kita kencangkan ini jalur lampu penerangan dua kita kencangkan juga oke ya sobat sebelum dipasang saya review sekali lagi ulang ini yang coklat adalah jalur arus dari MCB metran PLN masuk sini kemudian keluar lewat sini output dan kita jumper jumper seperti ini masuk satu satu dua tiga jadi jumper seperti ini kemudian keluar output nya ke stop kontak jalur stop kontak jalur penerangan satu jalur penerangan dua oke setelah semua oke baru kita pasang ke tempatnya oke setelah terpasang kita kunci dan kita dorong ke depan oke kemudian kita tutup kurang lebih seperti ini oke sudah kita pasang seperti ini oke sekarang tinggal pengujian oke sahabat lampu sudah terpasang seperti ini kita akan coba kita naikkan atau kita beri sumber tegangan dari PLN dan MCB nya ya ini MCB dari metranya kita naikkan sudah saya naikkan kemudian ini sebagai MCB utama atau sebagai MCB incoming kita naikkan belum ada yang nyala ya karena ini sebagai MCB pembatasnya atau pembaginya ini adalah bagian dari stop kontak akan saya nyalakan ya saya naikkan terlihat menyala merah ya oke kemudian MCB jalur lampu penerangan penerangan kita naikkan warna kuning menyala kemudian ini yang terakhir adalah jalur lampu penerangan dua oke sahabat rangkaian telah berhasil dan menyala ini sebagai jalur stop kontak biasanya digunakan untuk AC atau mesin cuci mesin kulkas dan sebagainya dia mempunyai kabel tiga jalur untuk jalur lampu hanya dua kabel yaitu netral sama fasa atau biru sama hitam atau biru sama coklat oke ya oke demikian tadi video kali ini dan bermanfaat jangan lupa yang dukung kami untuk bisa berkembang dan bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dengan cara subscribe like komen dan share demikian saya cukupan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax